Sampai selesai menyusukan. Nah, setelah selesai menyusukan, maka sang suami tidak lagi wajib memberi nafkah mantan istrinya, tetapi wajib memberi nafkah anaknya. Itu. Jadi, memberi nafkah mantan istrinya itu hanya sampai menyusukannya. Tetapi memberi nafkah kepada anaknya itu ya sampai dia umur dewasa sekitar 18 tahun itu. Nah, di ayat ini diberi batasan juga memberi nafkah itu seperti apa ini? Liung fiklu saatim. Memberi nafkah pun ya sebatas pada kemampuan masing-masing. Maka disini sebut, Barang siapa yang disempitkan rizkinya, yang gak kok kemudian disuruh memberi banyak, yang memberi sebatas sebagian. Mimah itu sebagian dari ya. Mimah itu sebagian dari. Gak kok kemudian diberikan semua. Tapi mimah sebagian dari. Dari apa yang disampaikan Allah kepada-Nya. Kenapa? Karena Allah tidak akan membebani seseorang itu kecuali apa yang Allah telah berikan. Dalam ayat lain disebutkan, Jadi Allah tidak akan membebani seseorang kecuali kemampuannya. Jadi Allah itu sudah mengukur sebenarnya. Allah sudah mengukur kemampuan seseorang itu sebenarnya seberapa. Itu Allah sudah mengukur. Makanya gak usah ngeresuloh. Ya mampu kita berapa? Ya itu dah. Gak usah. Kok gini kok gitu? Nah kebanyakan orang itu kan gak gitu. Kebanyakan orang itu kan dia tidak mengukur berdasarkan kemampuannya. Tapi berdasarkan nafsunya. Mampunya dia sebenarnya memberi nafkah. Misalnya satu juta. Tapi karena nafsunya jengkel, dia hanya memberi nafkah. 100 ribu misalnya. Nah ini malah dolim. Malah dolim. Tapi demikian pula si istri. Suami itu mampunya cuma memberi nafkah. 500 ribu sebulan. Tapi karena salah menerapkan dalem, harus memberi nafkah. Minta dua juta per bulan. Karena harus biaya manitur pedigur, bermain biaya salon, biaya skin care. Nah ini sudah. Ini melampaui batas juga. Sehingga ya sebetul. Kalau dalam ayat 286 surat al-Baqarah, itu kaitannya ini ya. Sama di sana juga disebutkan. La yukalifullahu nafsan illa pus'aha. Allah tidak membebani seorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi kalau anatominya, di sini disebut, La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Ya dalam surat At-Tolak ini, ayat 7, itu ada kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 286, yang istinya adalah juga gitu. La yukalifullahu nafsan illa pus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang, kecuali kemampuannya. Ini juga janji Allah, bahwa Allah akan memberi kelapangan setelah memberi kesempitan. Selalu ada begitu ya. Kalau di La yukalifullahu nafsan illa usaha tadi, kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 286, maka kalimat La yukalifullahu nafsan illa u'aba dibalik bahwa setelah Baqarah Yusri, setelah Usri, setelah Gospit, dan pasti akan ada kelapangan. Seperti kemarin. Tapi berlaku hanya untuk orang yang Wa miyataqillaha. Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, kemarin itu, akan Allah berikan makroja. Apa itu? Makroja solusi. Makroja itu solusi. Atau diberikan juga ajran, atau tambahan kelebihan. Nah disitu sebenarnya harus menjadikan kita enggak terlalu apa ya, ngeresuloh atau ketika ada ujian dari Allah itu, jangan terlalu kok gini, kok gitu. Kenapa? Karena Allah sebenarnya sedang menanti. Apakah dia sabar ketika aku beri ujian. Al-Quran juga menyatakan manusia itu memang boleh kalau insan itu memang halua. Halua itu ngerewoti. Ngerewoti itu. Kenapa? Ida masaw syarun jazua. Ida masaw khairu manua. Ketika masaw syarun. Ketika menimpannya syarun keburukan. Dia itu suka mengeluh, meratap, putus asa. Ya su'an. Mereka selalu apa? Kayak menyalah-nyalahkan Tuhan. Tapi ketika mereka diberi masaw khairu, kebaikan, mereka kemudian lalai. Bermega-megaan dan seterusnya. Nah yang sekarang ini, kalau kita diberitahu Allah bahwa ada bahwa di dalam ayat tadi itu, ayat 7, bahwa Allah tidak akan membebani. Lalu saya Allah berjanji setelah setiap kesusahan itu pasti ada kemu. Dan selama kesusahan tadi dijalani dengan apa? Dengan apa? Sabta. Dengan apa? Tawakkal. Itu syaratnya itu. itu. Makanya kalau sambian lihat dalam surat Alam Nasarq itu. Dalam surat Asyarq. Kalau itu coba dilihat di surat yang ke-94. Surat ke-94. Ayat yang ke-6 itu. sampai ke-8 itu. Mengguh, silakan. Untuk memberi penguatan kita juga. silakan dibaca. Alam Nasarq atau Al-Isharq atau Asyarq itu surat ke-94. Ayatnya ke-6 sampai ke-8. teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ke-7. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ayat ke-8. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi, di situ baik misalnya urusan perceraian. Urusan perceraian itu berat ya. Berat karena harus berpisah, karena harus ya banyak masalah. Nah, tetapi jika kamu menjalani itu dengan sabar, dengan tabah, maka Allah menyajikan dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti yang di Bacok Tiaan tadi dalam surat An-Ishirak tadi, ayat ke-6 sampai ke-7 itu dikitu. Sungguhnya dibalik. Sampai dua kali itu sebenarnya. Mulai ayat ke-5 sebenarnya. Juga sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Artinya dibalik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi ayat ke-7 mensyaratkan itu. Maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan yang ke-8 kuncinya adalah hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Jadi setelah ikhtiar usaha kuat itu tutuplah dengan itu tadi dengan doa. Karena yang menentukan adalah Allah. Jadi segala jenis upaya kita, segala jenis ikhtiar kita untuk satu urusan. sebenarnya intinya itu ada di Allah. Intinya itu ada di Allah. Kita hanya bisa berikhtiar. Allah lah yang menentukan. Karena itu ini yang seringkali dilupakan orang ya. Mereka hanya berdoa itu ketika ditimpa persoalan. Tapi ketika tidak ditimpa persoalan. tidak mau berdoa. Ada ayatnya itu. manusia itu ketika mendapatkan jabatan, kedudukan, kekayaan, kesehatan. Mereka itu ngomong hadamin indi. Kadang ada yang ngomongnya, ini karena biilmi. Karena ilmuku sendiri. Karena usahaku sendiri. dia sehat, dia bilangnya, ini karena saya rajin ke gym. Dia kaya, ini karena saya pakai strategi upah, wano, bisnisku gini. Dia dapat kedudukan, juga begitu. Jadi, orang yang kubur itu selalu melingkan kehebatan atau karunia yang diterimanya kepada dirinya. Tanpa melibatkan Allah. Seolah-olah bahwa misalnya, setiap orang ke gym itu pasti sehat. Padahal betapa banyak yang kemarin saja kita tahu ada seorang olahragawan, binaragawan ya, bukan hanya olahragawan. Gimana dia memang hidupnya hanya untuk merawat tubuh. Kalau adanya kekar apa ya. Gak sampai sebulan dari satu ketika kekar itu. Sampai kurus, mati. Ya, padahal sudah sangat merawat kesehatan. Ada seorang artis, dia juga politisi, ganteng, kaya, sehat, karena dia juga rajin olahraga. Habis pulang olahraga, lo mati. Demikian pula orang kewaya rakyat yang ujuk-ujuk, entah karena kalah main saham, entah ujuk-ujuk orderan produknya itu habis, gak ada yang pesen serat langsung. Gak sampai dalam satu tahun itu miskin. Oh iya, atau persoalannya dengan perbankan ujuk-ujuk. Macau-macau, saya beberapa itu ada orang yang gitu. Sebulan sebelumnya itu ngabrol sama saya. Bicara luar biasa. Saya gak nyangka bisa sampai sesukses ini. Wow, ceritakan banyak tentang kesuksesannya. Diantara apa, pemimpin gerakan non-blok saat itu ya pesiden bener kan. Tiba-tiba sehari setelahnya ada kudeta ditarik dari istana tembak di jalanan. Nah, sih, begitu mudah. kedudukan, kekayaan, kesehatan, ketenaran. Mudah gitu aja. Banyak artis Hollywood yang barusan membintangi film-film box office. Cukup-cukup entah karena satu kasus dicabut semua kontrak filmnya ngiri. Gitu. Nah, ini yang harus memberi pelajaran kepada kita bahwa semua milik Allah. Tetapi ingatlah ketika ditimpa musibah itu sabar dan tawakal, Allah akan menjanjikan makhrujan. Terutama kemarin itu ya, wamayyataqlillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, itu, dan di dalam takwa itu kan ada tawakal, ada sabar. Maka Allah menyandikan, ya jangan lahu makhrujan. Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. juga Allah menjanjikan yang ayat keempat kemarin itu lah. Ya, ayat keempat masih ingat? Di ayat keempat kemarin kan bunyinya gini, wamayyataqlillah ya jalan lahu min amrihi yusrah. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyandikan baginya min amrihi setiap urusannya. Apa? Yusrah. Yusrah itu kemudahan. Tapi itu tadi, syaratnya takwa. Nah, beratnya itu di takwanya itu. Ya, ya. Saya rasa itu di tentang talak tadi begitu, memberi nafkah kepada mantan istri selama masa iddah itu hanya kalau melahirkan sampai melahirkan, kalau menyusui sampai selesai menyusui. Tapi memberi nafkah kepada anak itu sampai mereka di masalah. Karena anak itu enggak ada mantannya. Terkait standar memberi nafkah itu ya enggak berlebihan tetapi min sa'adihi. sesuai kemampuannya. Wa mangkudziru alaihi rizguhu barang siapa yang ya sempit ya namanya sempit itu dia sudah usaha keras loh ya. Tapi ya tetap miskin aja. Jadi jangan menghina orang miskin. Kadanglah mereka itu usahanya lebih keras daripada kita. Kita aja yang dimudahkan Allah. Itu. Makanya berbagilah. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki yang sama terima itu bukan karena saking hebatnya sampai bukan karena saking kerja keras sampai jangan. Jangan suka menghina orang gini. Orang enggak mau kerja keras. Padahal zaman itu kerjanya duduk-duduk di kantor di AC paling gerak-gerak in pulpen mengetik-ketik dapat gaji 5 juta 10 juta 20 juta 30 juta sementara buanting tulang di pelabuhan ngangkat di karung besar-besar menjadi kulit sampai punggungnya bungkuk dapat cuma 50 ribu 100 ribu sehari. Nah gitu kalau sama TK sedang mengeluh kesampaian untuk minta tolong jadi orang itu yang kerja keras kan enggak enggak benar ngomong gitu kenapa? karena ngasih ya ngasih aja kita mumpung diberi Allah kelapangan kalau istilah Allah memberikan kelapangan sementara ada orang yang yak diru atau disempitkan nah orang-orang yang kayak gitu diberi sempitan Allah ya memang menjadi ladang kita Allah membuat orang yang disempitkan rezekinya itu untuk menjadi ujian bagi orang yang dilapangkan rezekinya saya ulangi ya Allah membuat di dunia ini orang yang disempitkan rezekinya itu untuk menjadi ujian dua ujian bagi yang disempitkan apakah dia sabar dan ikhlas dan ujian bagi orang yang dilapangkan rezekinya Apakah dia akan mau berbagi Dengan ikhlas suara Jadi apapun yang ada di sekitar kita Ini sebenarnya ujian untuk diri kita Maupun orang lain Itu Sama orang yang sakit juga begitu Sehingga Jangan merasa bahwa Apa yang menimpa orang lain itu bukan Atau tidak terkait dengan kita Selalu kait Ada orang yang disempitkan Rizkinya di sekitar kita Itu ujian untuk kita Sambil mau berderma atau enggak Ketika Sambil dilapangkan Kenapa? Karena begitu Sambil mau berderma Allah akan menambahkan Allah akan memberikan kerajaan Sekurangnya nanti ketika di akhirat Sambil akan dilipatkan Demikian pula Balasannya Sambil hari ini dilapangkan Lalu mau berbagi Nah ketika suatu saat Sambil berkurang hartanya Atau sedang kesulitan Sambil akan ditolong orang Karena siapa yang menolong Enggak akan ditolong Tapi ketika Sambil diberi kelapangan Lalu pelit Enggak mau Berderma Ya ketika Sambil nanti sempit Jangan berharap pertolongan orang Gitu aja Si somebody give Somebody get What you give What you give You get Jadi Apa yang kamu beri Kamu akan dapat Kamu akan dapat Karena kamu memperoleh Itu tulenya Kalau ada yang mau didiskusikan Atau diberikan silakan Ijin Gus mau nanya Gus Silakan Tentang musibah itu Kalau kita diberikan musibah Kita harus sabar Gimana tentang Kalau musibah itu Karena Akibat dari perbuatan dia Misalnya Kalau kita Ditipu orang Itu We can say itu Musibah Dari Allah Terus Kalau kita Malus Menipu orang Saya menipu orang Misalnya Terus Akhirnya Saya ditangkap polisi Masuk penjara Terus Itu Musibah juga Bukan Atau Bagaimana Saya harus bersabar Karena itu perbuatan Saya sendiri Gitu Bukan Bukan Allah Yang Yang bikin saya Jadi sengsara Gitu Sudah Sudah Cukup mengerti Pertanyaan saya Mengerti banget Mengerti banget Cuman kita aja Ayo dibuka tadi Di Al-Faqoro Ayat 286 Tadi Coba dibuka lagi Ayat 286 Iya Silakan Bismillahirrahmanirrahim Allah tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai dengan Kesanggupannya Dia mendapat Pahala dari Kebajikan Yang dikerjakannya Dan dia mendapat Siksa dari Kejahatan Yang diperkuat Yang diperkuat Nampak Situ Ajan Apa Laha Makasabat Waleha Makasabat Manusia itu Mendapatkan Apa yang Diperolehnya Sendiri Karena Perbuatannya Sendiri Jadi ketika Dia misalnya Menipu Nanti akan Ditipu Itu dia Ditipu Ya karena Dia menipu Dulu Atau Misalnya Sekarang Dia di penjara Dan sebagainya Ya karena Perbuatanmu Sendiri Jikapun Itu karena Memang sudah Takdir Allah Jangan mencari Takdir buruk Kan gitu Yang kedua Bagaimana Saya disuruh Tawakal Ikhlas Ketika Seperti itu Sabar Ya tetap Baru sabar Sabarnya Tetapi dalam Konteks Introveksi Oh gini Gini Ini karena Perilaku Itu sendiri Itu Maka kemudian Introveksi Itu menghasilkan Suatu Konklusi Bahwa saya Jangan sampai Mengulanginya Lagi Kenapa Itu tadi Siksa Yang didapat Baik di dunia Maupun di akhirat Itu sebenarnya Bukan karena Allah menyiksamu Tapi karena Perbuatanmu Sendiri Maka Dalam konteks Bahwa Allah itu Tidak membebani Seseorang Sesuai Kemampuannya Masing-masing Ya sama Allah juga Tidak akan Mendolimi Seseorang Tapi Dialah Sendiri Yang mendolimi Dirinya Sendiri Banyak itu Jadi Allah tidak Mendolimi Hambanya Walakin Mereka sendiri Yang mendolimi Dirinya sendiri Itu untuk Allah mengingatkan Kita Bahwa sesungguhnya Memang Semua Apa yang ada Di dunia ini Adalah Berdasarkan Tertulis Sudah Dilang Tetapi Manusia kan Sudah Dianjurkan Allah juga Kamu itu Berusaha Untuk Mencari Takdir Baik Kenapa Karena Allah tidak akan Merubah Nasib Satu kaum Kecuali Nasib Manusia itu Merubahnya Sendiri Itu sudah Jelas Jadi Allah Tidak akan Merubah Nasib Sama Satu kaum Itu coba Dilihat Di surat Ayat 11 Dan banyak lagi Itu Jadi Allah Kalau menghendaki Keburukan Satu kaum Tidak akan Ada yang dapat Menolaknya Dan juga Ketika Allah Menghendaki Kebaikan Di satu Kaum Atau seseorang Juga Tidak ada orang Yang bisa Menghalanginya Tetapi Manusia Dengan Kalimat Pertama Tadi Sudah diberikan Allah Kamu bisa Berusaha Agar mendapatkan Takdir Baik Dengan Cara Mengikuti Aturanku Tapi Jika Kamu Tidak Mau Mengikuti Aturanku Ya berarti Kamu Sedang Memilih Takdir Burukmu Sendiri So Your destiny Sehingga Kalaupun Misalnya Mesti Mending Kalau Siksa Atau Penjara Di dunia Kita Masih bisa Kemudian Sabar Ya Allah Ampun Ya Allah Ini karena Kesalahanku Misalnya gitu Jangan sampai Dipenjarakan Menipu Tapi Jika Seandainya Orang Begitu Tetap Harus Kita Salankan Begitu Sabar Ya Kenapa Karena Ini Kesalahan Sendiri Sabar Ya Ikhlas Ya Dengan Ujian Ini Jangan Mengeluh Karena Kalau Mengeluh Kamu Menambah Dosa Karena Kesalahan Sendiri Maka Kita Anggap Ini Sebagai Pelajaran Tamparan Agar Tidak Perbuat Masih Mending Kita Masih Bisa Melakukan Tapi Kalau Kesalahan Itu Baru Dibadari Di Akhir Keneraka Pun Karena Perbuatannya Sendiri Nah Itu Dan Abis Saya 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 Tetap Harus Bertanggung Jawab Atas Apa Yang Diperbuat Sendiri Seseorang Kajian Kita Cukup Berdirinya Dan Saya Ajak Untuk Dulu-dulu Dimanapun Berada Untuk Nanti Sholat WIB Untuk Ini ada Seorang Pejuang Saya Pun Bersaksi Dia Masih Muda Namanya Bapak Dillah Bapaknya Dulu-duanya Seorang Pejuang Namanya Mas Paryo Dan Mbak Sunanti Ini Benar-benar Pejuang Pembangunan Masjid Dimanapun Selalu Hadir Mulai dari Riau Batang Lombok Manapun Di Bali Dimanapun Saya sendiri Terutama Dan itu Kalau sudah Berangkat Berjuang All out Bisa sebulan Berangkat Bersama istri Alhamdulillah Juga Karena Ketaatannya Pada Allah Rezkinya Juga Tidak Kekurangan Bisa Membangun Masjid Di rumahnya Padahal Pekerjaannya Sederhana Yang Satu Punya Lapak Mbak Di Pasar Prodisional Juga Kadang Servis Pemba Air Yang Perempuan Jual Sayur Keliling Itu Mbak Sunanti Sama Mas Dan Putra Putrinya Juga Dipondokkan Di SPMHA Satu Di antara Putranya Itu adalah Ustadz Abdillah Yang Sejak SMP Juga Sudah Mondok Di SPMHA Dan Ustadz Abdillah Ini Juga All out Seumur Hidupnya Hanya Diabdikan Untuk Mengasuh Anak-anak Yatin Yatung Jadi Ustadz Bagi Para Santri Yang Sejenyut Dan Kemarin Di Umur 22 Ketika Itu Juga Menikah Tidak Pernah Pacaran Tidak Pernah Bermaksiat Dan Ketika Menikah Juga Bersama Dengan Sesama Ustadz Yang Dia Sendiri Tidak 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 Punya Pilihan Sehingga Meminta Dicarikan Oleh Para Gus Dan Ketika Dicarikan Pun Baik Orang Tuanya Maupun Mas Abdillanya Juga Total Samina Wapak Natan Pa Kecuali Dan Setelah Menikah Kemudian Bertugas Di Batang Dan Ketika Bertugas Di Batang Pun Total Hanya Mengabdi Pada Allah Ya Benar-benar Upahnya Hanya Di Fisi Allah Nah Kemarin Itu Setelah Saya Dugas Di Pulau Galang Dia Akan Kembali Ke Pulau Di Sana Di Tengah Jalan Dipanggil Allah Dekati Buka Puasa Sebenarnya Diminta Untuk Buka Puasa Dulu Tapi Karena Memang Belum Masuk Waktunya Nanti Buka Puasa Sudah Masuk Tapi Bahkan Ketika Belum Buka Puasa Sudah Dipanggil Allah Allah Sangat Mencintainya Allah Memanggilnya Untuk Masuk Kedalam Surganya Masuk Bersama Orang-orang Yang Muka 60 Saya Bersaksi Mas Adalah Seorang Syahid Karamujahid Yang Husna Fatimah Yang InsyaAllah Sekarang Disambut Peran Laikat Dalam Hemparan Kenikmatan Dan Kebahagiaan Yang Diakhir Dan itu Saya Mengajak Dulur-dulur Yang Pertama Adalah Tetap Mengirimkan Doa Untuk Karamujahid Seperti Mas Adilah Ini Dan juga Menjadi Pelajaran Untuk Kita Bahwa Kematian Terbaik Adalah Kematian Ketika kita Mengabdi Kepada Allah Rasulnya Dan Agama Dan itu Kita kurangi Ambisi dunia kita Kita fokuskan Bagaimana Agar ketika Kita dipanggil Allah Dipanggil Dalam Keadaan Ada Satu Hadis Yang Menyatakan Kematian Terbaik Adalah Ketika Kematian Dalam Keadaan Berpuasa Dan Mas Adilah Mencapai Level itu Satu Hal Yang Harusnya Kita Juga Jadikan Satu Target Dalam Hidup Kita Ayo Dipulangi Target Duniawi Yang Hanya Menjadi Budak Budak Para Produsen Budak Iklan Kita Ayo Mengikuti Iklannya Allah Mengikuti Iklan Iklan Yang Semacam Ini Para Mujahid Yang Tidak Saja Hidup Di Masa Rasulullah Tapi Di Jaman Sekarang Pun Masih Ada Ya Ini Di SMA Saya Jadikan Semua Apa Yang Ada Di Sekilir Kita Menjadi Pelajaran Dan Iktibar Untuk Kita Ibroh Yang Positif Semoga Allah Merahmati Meribayi Mungkin Kita Dalam Dalam SMA Ini Allah Seles Determin Terima kasih. 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 Terima kasih.